Seorang pengemis tunawicara dievakuasi petusat gas dinas sosial saat manggal di pelataran alun-alun kota Bogor, Jawa Barat. Petugas mendapati setumpuk uang tunai yang disembunyikan di dalam celana dan kemaluan mencapai lebih dari 50 juta rupiah. Sementara itu kasus pengemudi bentor yang menyeret seekor anjing di jalanan raya kota Makassar, Sulawesi Selatan berakhir damai. Pelaku mengaku tidak sengaja menyeret karena sang anjing kelelahan. Video seorang pengendara bentor menyeret seekor anjing dengan rantai di jalan raya Kartidi, kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi pengendara bentor ini direkam oleh pengendara lainnya. Sejumlah netizen mengecam tindak kekerasan terhadap hewan ini. Polrestabes Makassar yang menerima laporan dari Aliansi Peduli Hewan Indonesia, APHI, kemudian menangkap pria dalam video tersebut yang berinisial A pada kamis sore. Kepada polisi, pria 38 tahun ini mengaku dia diminta pemilik anjing untuk mengantarkannya kepada rekannya. Perbuatannya menyeret anjing diakuinya tidak sengaja. Polisi juga telah melakukan mediasi antara A dan Aliansi Peduli Hewan Indonesia. Hari ini kita selesaikan setelah bersama kewetulan anjingnya juga. Sehat-sehat saja. Mungkin agak drama karena perpindahan tempat atau apa. Ketua APHI, Rahmat Ninumone mengatakan, kasus ini dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi. Jadi anjingnya dalam keadaan capek, mungkin tidak bisa mengimbangi lagi laju bentor. Akhirnya dia terduduk. Maka kelihatan di video itu terseret. Tapi memang anjingnya kelihatan berhenti. Ya, dia berhenti. Jadi setelah mungkin ditegur oleh pengendara bahwa anjing tak jatuh atau anjing tak terseret, baru dia berhenti. Setelah menumpu jalur damai, polisi menyerahkan anjing tersebut kepada pemiliknya untuk segera dibawa ke dokter hewan. Di Bogor, Jawa Barat, petugas tim reaksi cepat dinas sosial mengamankan seorang gelandangan berkebutuhan khusus di pelataran alun-alun kota Bogor pada Kamis siang. Pria ini ditangkap lantaran dianggap meresahkan. Pria ini dilaporkan warga sebagai eksibisionis atau suka pamer kemaluan. Namun, saat akan dibersihkan, petugas justru mendapati setumpuk uang tunai yang disemunyikan di dalam celananya. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang ditemukan pada pengemis ini lebih dari 50 juta rupiah. Hingga Kamis, Kabit Rehabilitasi Dinsos Kota Bogor, Dodi Wahyudin mengatakan, petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemis tersebut. Pengliputan CNN Indonesia